Halo semua, nah jadi kita lagi dari Museum Sumpah Pemuda nih Tapi di dalamnya ada apa aja ya? Yuk kita cari tau Nah, disini kami bertujuh melihat sejarah dari pemilik rumah Jalan Keramat Raya No. 106 Jakarta Pusat Yaitu Sieng Kongliang Ia menyewangkan rumahnya pada pelajar waktu Ferdin Batavia sejak 1920 Saat itu, beberapa pelajar Sotovia dan RHS tinggal di rumah Indikos milik Sieng Kongliang Lalu, di tahun 1934, Sieng Kongliang menyewakan rumah Keramat Raya No. 106 tersebut Kepada kerabatnya yang bernama Pang Tejam Dari 1934 sampai 1937 Selanjutnya, pada 1937 sampai 1948 Dia sewakan kepada Loh Citong untuk dijadikan toko bunga Nah, jadi disini kita juga ketemu nih sama buku yang gede Dan juga, kayaknya menarik nih Nah, disini tuh berisi tentang rincian-rincian Sumpah Pemuda Wah, keren ya Beberapa toko yang berperan penting dalam Kongres Pemuda II Yang pertama, Segondo Dejojo Fusvito Sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda II Yang kedua ada Dejoko Marsaid Sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda II Yang ketiga, Muhammad Yamin Sebagai Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II Dan Perumusan Sumpah Pemuda Yang keempat ada Amir Syarifuddin Sebagai Bendahara Panitia Kongres Pemuda II Dan Penyembang Ide dalam Perumusan Sumpah Pemuda Yang kelima ada Sarmidi Mangon Sarkoro Sebagai pembicara yang menyampaikan pidato tentang pendidikan nasional Jadi, disini kalian juga bisa nonton rekap ulang dari proses Kongres Sumpah Pemuda loh Jadi kalian bisa nonton kira-kira gimana sih Sidang Sumpah Pemuda Pada saat dulu sampai bisa dimainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya Nah, ini tuh rekadegannya Rekadegan dari Sidang Kongres Sumpah Pemuda Wah, mereka aktingnya bener-bener menghayati cuy Keren banget deh Duh, jangan panjang-panjang deh Mendingan kalian langsung dengerin di museum sana deh Lebih enak pokoknya Jadi kita kedapatan buat ketemu sama Vespa Tua milik Hatta Saleni Yang merupakan aktivis keharkan pemuda pada tahun 1966 Wah, dan juga ya masih bagus sampai saat ini Nah, setelah kita melihat dan juga menonton rapat Kongres Sumpah Pemuda Kita juga bisa nih dengerin piringan hitam rekaman lagu Indonesia Raya Yang dibuat oleh WR Supratman Disini, kita juga bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya Dengan berbagai versi loh Nah, gimana? Asik kan? Musim Sumpah Pemuda Yalah, asik Nah, segitu aja ya perjalanan kita hari ini Sampai jumpa di vlog selanjutnya Daaah